Jika keluarga Ahmad Yani memutuskan untuk tidak ke rumah sakit atas saran Ajudan Mayor Bardi Sebagian dari kami yang lain berhasil pergi ke sana Tetapi kami anak-anak para jenderal pada desanya tidak bisa melihat secara langsung jenazah ayah kami Keluarga jenderal Suprapto secepatnya pergi ke RSPAD Begitu mendengar kabar mengenali tragedi lubang buaya Ternyata Ibu Suprapto diketahui putrinya secara diam-diam Telah melihat dan menyimpan foto-foto jenazah yang baru diangkat dari sumur lubang buaya Kami berhasrat sekali melihat jasad ayah kami yang tercinta Karena kami tidak yakin dan tidak percaya Tetapi sesuai keterangan seorang dokter RSPAD yang terpercaya dan yang selama ini menangani kesehatan jenderal Suprapto Jenazah itu memang sungguh-sungguh sang deputi 2 menpang AD Pengalaman yang hampir sama dirasakan pula oleh keluarga jenderal MT Haryono Pada hari-hari setelah deputi 3 menpang AD ditembak dan diculik Ibu, kami beserta anak saudara hampir setiap hari menghubungi rumah sakit untuk mencari informasi Dari sinilah kami mengetahui bahwa jasad para jenderal di bawah ke RSPAD Kami terlebih dahulu mengetahuinya sebelum pemberitahuan resmi Pergilah kami semua ke RSPAD Bab, anak tertua dijemput di sekolah oleh tante kami yang tak hentinya terseduh-seduh Kemudian bersama-sama menuju ke RSPAD Di tempat yang dituju kami diperitahukan bahwa jasad ayah kami telah ditemukan di lubang buaya Dalam keadaan rusak dan sudah dimasukkan ke dalam peti Oleh para petugas kami tidak diizinkan melihat secara langsung Ibu tidak membantah karena niat ibu untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri jasad ayah sudah menjadi sinah Namun kami dan ibu yakin bahwa salah satu jenazah itu memang jenderal M.T. Haryono Terbukti dari cincin kawin yang terlingkar di jari manis ayah Dari kisah tadi jelaslah bahwa tak satu pun diantara kami sempat meneliti Secara langsung jenazah ayah kami yang dibersihkan di RSPAD Kami tak diizinkan melakukannya Sebabnya apa kami tak paham Mereka hanya mengatakan bahwa pada dasarnya kami semua tak siap secara psikis Untuk mengenali dengan mata kepala sendiri jasad ayah kami yang sudah sangat rusak Sebagian dari kami kecewa Sebagian yang lain tidak kecewa atau biasa-biasa saja Pada saat jenazah dibersihkan dari RSPAD itu kami juga belum saling bertemu Pada malam harinya barulah kami semua saling bertemu Ini terjadi karena kami semua diminta datang ke Markas Besar Angkatan Darat atau MBAD Di Jalan Mereka Utara nomor 2 Waktu itu kami memperoleh informasi bahwa jasad dari seluruh korban G30 SPKI Telah dipindahkan dari rumah sakit ke Aula MBAD Muzyka Terima kasih telah menonton!